Halo, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya Bang Aksa Di video kali ini saya akan share lagi resep minuman yang tentunya juga menjanjikan untuk ide usaha atau ide jualan Yaitu es coklat swagger Karena minuman ini sudah pasti banyak peminatnya dan segmen pasar yang sudah jelas yaitu anak-anak sampai orang dewasa Dengan takaran standar konsumsi minuman coklat yang tidak berlebihan karena sekedar informasi saja Coklat itu standar konsumsinya per hari adalah 30-50 gram saja Karena jika berlebihan, tahu sendirilah coklat itu mengandung lemak dan gula yang dapat menyebabkan kegemukan Oke, lalu apa saja bahan dan bagaimana cara membuat minuman ini? Monggo, simak videonya sampai akhir loh ya Langkah pertama, siapkan gelas takar seperti ini Dengan gelas biasa juga bisa Dan bahan yang pertama tentunya bubuk coklat sebanyak 30 gram Untuk bubuk coklatnya ini saya gunakan yang merek O-Point yang sudah mix gula Selanjutnya, tambahkan krimer bubuk dengan takaran sebanyak 15-20 gram sesuai selera Tambahkan juga simple syrup sebanyak 10 ml saja karena di bubuk coklatnya sudah mix gula agar tidak terlalu manis Karena saya akan membuat bubuk coklatnya ini menjadi lumer, tambahkan juga air hangat sebanyak 10 ml saja Air hangat ini tujuannya untuk mempercepat larutnya bubuk dan gulanya Aduk-aduk dan udek-udek hingga semuanya benar-benar tercampur, pastikan juga nantinya tidak ada bubuk yang menggumpal atau menggerindi loh ya Sambil menunggu coklatnya ini lumer, informasi saja kabar bagusnya coklat ini mengandung flavanol yang bermanfaat untuk sistem peredaran darah Dan juga senyawa penilatilamin yang menimbulkan rasa rileks atau perasaan senang Yang katanya sih, ya senyawa ini dilepaskan saat kita jatuh cinta Setelah dipastikan lumer seperti ini, selanjutnya sisihkan Tahap selanjutnya, siapkan gelas cup yang ukuran 18 oz Kemudian masukkan es batu ke dalam cup, untuk takarannya saya gunakan hingga cupnya terisi penuh Dan untuk es batunya, saya gunakan yang es batu serut Tuangkan coklat lumer ke dalam cup dengan cara perlahan saja Nah, kenapa saya sarankan menggunakan es serut? Itu fungsinya agar coklatnya ini saat dituangkan tidak langsung turun ke bawah Tahap berikutnya, tambahkan atau tuangkan susu UHT ke dalam cup dengan takaran sebanyak 150-180 ml Dan untuk penggunaan susu UHT ini bebas, bisa menggunakan merek apa saja sesuai selera Nah, seperti ini hasilnya untuk resep kali ini yaitu es coklat swagger Tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kuantel Karena mengkonsumsi minuman coklat ini juga harus diperhatikan Efeknya jika tidak sesuai takaran saja untuk keperluan tubuh sehari Apabila ingin menjadikan resep ini sebagai ide jualan, berikut HPP-nya Selalu saya ingatkan, HPP dan harga jual di setiap daerah itu berbeda loh ya Maka sesuaikan Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe Serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton